Pada bagian ini akan dibahas tentang struktur yang melekatkan gigi pada soketnya, yaitu periodontium, dan proses pembentukan gigi atau odontogenesis. Periodontium adalah struktur yang berfungsi untuk melekatkan atau menempelkan gigi pada soketnya, baik pada tulang maksila maupun pada tulang mandibula. Periodontium disusun oleh 4 struktur, yaitu gingiva, periodontal ligamen, sementum, dan tulang alveolus. Yang pertama yang akan dibahas adalah sementum. Sementum melapisi bagian akar dari gigi, atau dentin yang membentuk akar gigi. Sementum akan menempel dengan enamel, dan ada sebuah perbatasan antara sementum dan enamel, yang disebut dengan semento-enamel junction. Komposisi dari sementum sangat mirip dengan tulang, yaitu ada sel yang disebut dengan sementosid, yang identik dengan osteosid, yang terletak dalam lacuna dengan kanalikuli. Tapi bedanya, pada sementum tidak ditemukan ada sistem haversien. Kemudian juga ditemukan sel yang mirip dengan yang ditemukan pada tulang, yaitu sementoblas dan sementoklas. Dimana sementoblas berfungsi untuk pembentukan sementum, sedangkan sementoklas berfungsi untuk resopsi dari sementum. Sementum, karena lokasinya berada di akar gigi, berperan dalam merapatkan gigi, terutama akar gigi pada soketnya, yaitu pada tulang-tulang alveolus. Dimana dia akan dibantu oleh struktur yang lain, yaitu periodontal ligamen dan gingiva. Pada gambar ini, yaitu gambar di sebelah kiri, bisa dilihat posisi dari sementum, yaitu sementum melapisi dentin yang membentuk akar dari gigi. Dan dia berada di antara dentin dengan tulang alveolus. Kemudian pada gambar di sebelah kanan, bisa dilihat struktur istologi dari sementum, yang sangat mirip dengan tulang, yaitu ditemukan ada lakuna dengan kanalikuli. Di dalam lakuna ditemukan sel-sel sementosid, yang identik dengan osteosid. Kemudian dikelilingi oleh jaringan yang mengalami kalsifikasi, yaitu sementum. Kemudian ditemukan ada sel-sel yang membentuk sementum, yang disebut dengan sementoblas. Dan bisa dilihat bahwa ada jaringan periodontal ligamen, yang nanti akan melekatkan sementum ke tulang alveolus. Dan beberapa sabut-sabut kolagen yang menyusun periodontal ligamen, menembus sementum, yang disebut dengan sarve fiber. Struktur dan karakteristik dari sementum yang sangat mirip dengan tulang, sangat menguntungkan, Karena dengan memberikan tekanan atau tarikan, seorang dokter gigi bisa merubah posisi dari gigi, karena pemberian tarikan dan dorongan akan membuat sementum pada satu sisi akan tumbuh, yaitu karena kerja dari sementoblas, dan pada sisi yang lain akan mengalami resopsi, karena kerja dari sel sementoblas. Dengan cara demikian, seorang dokter gigi bisa merapikan posisi gigi dari seseorang. Komponen kedua dari periodontium adalah periodontal ligamen. Periodontal ligamen disusun oleh sabut-sabut kolagen yang sangat kuat, yang melintang antara sementum ke tulang-tulang alveolus, yaitu pada maksila dan mandibula. Fungsi dari periodontal ligamen adalah untuk melekatkan gigi, yaitu melalui sementum, ke soketnya. Tadi sudah disebutkan, ada bagian dari periodontal ligamen yang menembus sementum yang disebut dengan sarpe fiber. Dengan cara demikian, periodontal ligamen bisa dengan sangat kuat melekatkan bagian akar dari gigi yang dilapisi oleh sementum ke soketnya. Selain melekatkan gigi pada soketnya, periodontal ligamen juga berfungsi sebagai penahan tekanan atau shock absorber, dimana pada saat gigi melakukan gigitan yang kuat, kolagen bisa sedikit memberikan tahanan. Sehingga tidak terjadi sentuhan langsung antara sementum yang keras dengan alveolus dari tulang maksila dan mandibula yang juga keras. Karena jika terjadi benturan antara struktur yang sama-sama keras, maka akan menyebabkan terjadi kerusakan atau resopsi. Pada gambar ini bisa dilihat struktur dari periodontal ligamen. Periodontal ligamen disusun oleh sabut-sabut kolagen yang sangat tebal. posisinya melintang antara tulang-tulang alveolus, baik pada maksila maupun mandibula, dan menuju ke sementum. Jadi, posisi dari periodontal ligamen berada di antara sementum dan tulang-tulang alveolus. Beberapa bagian dari sabut-sabut kolagen menembus sementum, yang sudah disebutkan tadi, yang disebut dengan sarpe fiber. Jika diamati di bawah mikroskop, bisa dilihat gambaran periodontal ligamen seperti terlihat pada gambar ini. Jadi, perhatikan di bagian atas ada dentin yang menyusun akar gigi, kemudian dilapisi oleh sementum. Kemudian di sisi lain, ada struktur tulang, yang dibentuk oleh tulang-tulang maksila dan mandibula. Periodontal ligamen, perhatikan posisinya, berada di antara sementum dan tulang-tulang alveolus. Dan, komponen dari periodontal ligamen melekat pada sementum dan juga melekat pada tulang-tulang alveolus. Bagian ketiga dari periodontium adalah gingiva. Gingiva sebenarnya adalah bagian dari mukosa mulut, di mana merupakan mukosa mulut yang paling tebal. Gingiva dilapisi oleh epitel yang mengalami keratin atau sedikit berkeratin, yang disebut dengan masticatory mukosa, yaitu epitel berlapis pipih dengan keratin. Gingiva melekat erat pada periostium, yaitu periostium dari maksila dan mandibula. Gingiva juga melapisi bagian dasar dari mahkota gigi, yaitu menempel dengan enamel. Pada bagian dasar dari penempelan gingiva dengan enamel, terbentuk sebuah perlekatan yang sangat kuat. Strukturnya mirip dengan basa lamina. Struktur ini sangat kedap, sehingga bisa mencegah bakteri masuk ke jaringan periodontal. Ada bagian dari gingiva, yaitu pada bagian atas dari gingiva, yang tidak menempel pada permukaan dari enamel, yaitu membentuk struktur yang disebut dengan gingival crevace. Atau disebut juga dengan sulcus gingiva. Pada gambar ini, bisa dilihat struktur risologi dari gingiva. Pada gambar di sebelah kanan adalah gingiva, jika kita lihat di bawah mikroskop. Jadi perhatikan ada berapa struktur. yang diberi tanda huruf D adalah dentin, kemudian yang diberi tanda huruf C adalah sementum. Yang diberi tanda huruf E adalah epitel yang melapisi gingiva. Jadi perhatikan, epitel yang melapisi gingiva adalah epitel berlapis pipih dengan keratin, dan cukup tebal epitelnya. Kemudian di bawah epitel ditemukan ada konektif tisu atau jaringan ikat, yang diberi tanda huruf C dan T. Gambar di sebelah kiri adalah gambaran skematik dari gingiva. Perhatikan beberapa struktur yang berdekatan dengan gingiva, yaitu bagian atas ada emile, kemudian yang berwarna kuning, yang berwarna kuning adalah dentin, yang dilapisi oleh sementum. Kemudian bisa dilihat ada periodontal ligamen, yang melekatkan sementum ke tulang alveolus. Gingiva melekat erat dengan tulang alveolus, kemudian dia juga menempel pada bagian mahkota gigi, yaitu pada enamel, dan membuat sebuah struktur yang sangat kedap untuk mencegah penyebaran bakteri dari rongga mulut ke bagian dari periodontal ligamen. Dan ada bagian gingiva yang tidak melekat pada enamel, yaitu bagian gingiva yang free, dan kemudian membentuk struktur yang disebut dengan sulcus gingiva. Selanjutnya akan dibahas tentang proses pembentukan gigi atau odontogenesis. Proses pembentukan gigi dimulai saat bayi masih dalam kandungan, yaitu pada usia kehamilan 6-7 minggu. Pada awalnya, terjadi proliferasi dari oral epitelium, yaitu ectoderm, membentuk sebuah bentukan yang disebut dengan dental lamina, yaitu struktur yang mirip dengan tapal kuda, yaitu pada rahang atas dan rahang bawah. Struktur ini dilapisi atau diselubungi oleh ectomesensim. Proses odontogenesis ada berapa tahap. Yang pertama adalah bud stage, kemudian dilanjutkan ke cap stage, kemudian bell stage, dan ada fase appositional, dan yang terakhir, pembentukan akar, dan kemudian gigi akan mengalami erupsi. Pada slide-slide selanjutnya, akan dibahas masing-masing tahap dari perkembangan gigi. Yang pertama adalah bud stage. Tadi sudah disebutkan, pada awalnya, pada minggu ke-6 dan ke-7 kehamilan, terbentuk struktur yang mirip tapal kuda, yaitu dental lamina. Kemudian pada struktur dental lamina tersebut, aktivitas mitosis dari sel-sel yang melapisi dental lamina meningkat. Kemudian terbentuk 10 tonjolan, yang disebut dengan tooth bud, pada tiap rahang. 10 tooth bud ini, pada tiap-tiap rahang, yaitu totalnya berjumlah 20, nanti akan menjadi gigi susu, atau deciduous tooth. pertumbuhan dari masing-masing tooth bud ini, tahap-tahapnya sama, tetapi kecepatannya tidak sama, atau tidak sinkron, sehingga nanti tahap-tahap erupsi dari masing-masing gigi akan berbeda-beda. Ini adalah gambaran perkembangan gigi pada tahap bud stage. Bisa dilihat, ada struktur yang disebut dengan dental lamina, yaitu struktur yang mirip tapal kuda, pada rahang atas dan rahang bawah. Kemudian pada dental lamina, ada 10 tonjolan, yang disebut dengan tooth bud, jumlahnya 10 pada rahang atas, 10 pada rahang bawah, yang nanti akan berkembang menjadi gigi susu. Kemudian dental lamina juga dilapisi oleh struktur yang disebut dengan ectomesensim pada bagian luarnya. Pada gambar sebelah kanan, bisa dilihat gambaran histologi dari tahap perkembangan gigi pada bud stage. Jadi bisa dilihat ada tonjolan yang merupakan tooth bud dan dilapisi oleh struktur yang disebut dengan ectomesensim. Kemudian pada bagian atas, bisa dilihat epitel, yaitu oral epitelium, yang berkembang menjadi dental lamina. Tahap berikutnya dari odontogenesis adalah cap stage. Pada tahap ini, sel-sel yang ada pada tooth germ mengalami proliferasi secara terus-menerus. Kemudian akan ditemukan tiga lapis pada tooth germ pada bagian atasnya, yaitu yang disebut dengan enamel organ yang disusun oleh outer enamel epitelium pada bagian luar, kemudian pada bagian dalam, inner enamel epitelium, dan di tengah dari kedua struktur ini diisi oleh stilet reticulum. Enamel organ pada perkembangan berikutnya akan membentuk emile atau enamel. Ada struktur yang ditemukan pada enamel organ yang disebut dengan enamel knot. Enamel knot akan mempengaruhi bentuk dari gigi. Apakah makortanya akan menjadi insisifus, menjadi kanin, menjadi premolar atau molar. Pada bagian cekung atau koncaf dari enamel organ diisi oleh struktur yang disebut dengan dental papilla yang merupakan perkembangan dari ectomesensim. Pada perkembangan selanjutnya, dental papilla akan membentuk dentin dan pulpa. Gabungan antara enamel organ dengan dental papilla disebut sebagai tooth germ. Perkembangan selanjutnya dari fase pertumbuhan gigi pada cap stage, sel-sel yang berada di sekitar tooth germ. Jadi, tooth germ adalah gabungan antara enamel organ dan dental papilla, yaitu sel-sel ectomesensim, membentuk struktur yang disebut dengan dental sec atau sakus dental yang pada tahap perkembangan selanjutnya akan membentuk sementum, periodontal ligamen, dan tulang alveolus. pada tahap ini juga akan terbentuk susadenus lamina dari dental lamina pada masing-masing tooth germ yang nanti akan membentuk gigi permanen untuk menggantikan 20 gigi susu. Sedangkan gigi yang tidak didahului oleh gigi susu, yaitu gigi permanen molar, berkembang dari perpanjangan ke belakang dari dental lamina. Ini adalah gambar dari perkembangan gigi pada fase cap. Bisa dilihat ada struktur yang disebut dengan enamel organ, yaitu yang disusun oleh outer enamel epitelium, inner enamel epitelium dan stilet reticulum yang kemudian akan berkembang menjadi atau menghasilkan emel atau enamel. Kemudian pada bagian cekung dari enamel organ diisi oleh struktur yang merupakan perkembangan dari ectomesensim yang disebut dengan dental papilla. Dental papilla bersama-sama dengan enamel organ disebut sebagai tooth germ. kemudian ectomesensim yang berada di sekitar tooth germ membentuk dental sec yang nanti akan berkembang atau pada tahap berikutnya akan menghasilkan sementum, periodontal ligamen, dan tulang alveolus. tahap berikutnya dari proses perkembangan gigi atau odontogenesis adalah Bell Stage. Pada tahap ini muncul lapisan keempat pada enamel organ yang disebut dengan stratum intermedium yaitu yang berlokasi di antara stilet reticulum dan inner enamel epithelium munculnya lapisan keempat pada enamel organ akan memicu terjadinya histodiferensiasi. Stratum intermedium akan menginduksi sel pada inner enamel epithelium berdiferensiasi menjadi ameloblast yang kemudian akan menghasilkan enamel. Sel-sel ameloblast odontoblast kemudian akan memicu sel-sel pada dental papilla berdiferensiasi menjadi odontoblast yang kemudian pada tahap berikutnya akan menghasilkan dentin. Pada Bell Stage pada tahap berikutnya sel-sel odontoblast kemudian akan mensekresikan matrik di sekitar ujung selnya yang kemudian akan mengalami perubahan menjadi predentin dan pada tahap berikutnya akan mengalami kalsifikasi karena deposisi dari materi anorganik. Odontoblast semakin dia menimbun dentin maka dia akan semakin menjauh dari dentino enamel junction dan akan membentuk tonjolan atau yang disebut dengan odontoblastik proses yang tetap berada pada dentinal tubuh. Amiloblast juga mensekresikan enamel yaitu enamel matrik yang juga menyebabkan amiloblast semakin menjauh dari dentino enamel junction dan membentuk tonjolan pada ujung selnya yang disebut dengan tom proses. Kemudian baik dentin maupun enamel yang disekresikan oleh selnya masing-masing akan mengalami kalsifikasi dan mengalami pengerasan yang pada akhirnya akan membentuk dentin dan enamel. Ini adalah gambaran dari tahap pertama perkembangan gigi pada fase bel yaitu bisa dilihat ada lapisan keempat pada enamel organ yang kemudian memicu histodiferensiasi yaitu terbentuknya ameloblast kemudian terbentuknya odontoblast kemudian masing-masing dari sel ini akan mulai menimbul matrik yaitu predentin kemudian enamel dan kemudian akan terjadi deposisi materi anorganik sehingga baik dentin maupun enamel akan mengalami kalsifikasi sehingga fase dari bell stage kemudian akan dilanjutkan dengan fase apposition yaitu penimbunan materi-materi anorganik bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan mulai terbentuk lapisan enamel dan juga lapisan dentin setelah terbentuknya enamel dan dentin pada mahkota kemudian akan dilanjutkan pembentukan akar gigi pada daerah serpikal yaitu serpikal lub terbentuk sebuah struktur yang disebut dengan herdwig epithelial root seed pada bagian ini tidak ditemukan ada stratum intermedium sehingga konsekuensinya tidak ada sel ameloblast sehingga tidak akan terbentuk enamel pada akar gigi sel dental papilla pada bagian ini membentuk atau berdiferensiasi menjadi odontoblast kemudian dentin akan terbentuk juga pada bagian ini sehingga menyebabkan struktur herdwig epithelial root seed akan memanjang yang nanti akan menjadi akar dari gigi pemanjangan dari herdwig epithelial root seed ini menyebabkan ada lubang-lubang pada permukaannya yang kemudian akan memungkinkan terjadi penetrasi dari sel-sel ectomesensim yaitu yang berada pada dental sac yang kemudian akan berdiferensiasi menjadi cementoblast yang kemudian pada perkembangan berikutnya akan membentuk cementum ini adalah gambaran dari proses pembentukan akar gigi yaitu setelah terbentuknya enamel dan dentin kemudian akan terbentuk akar gigi dentin yang terus tumbuh pada bagian serpikal dari gigi akan membentuk akar kemudian terjadi penetrasi sel-sel ectomesensim yang nanti akan berkembang menjadi cementoblast dan akan memproduksi cementum semakin akar gigi memanjang kemudian akan mendorong mahkota ke permukaan dan pada perkembangan berikutnya hal ini akan memicu terjadinya proses erupsi dari gigi proses berikutnya setelah terbentuknya gigi dan akar gigi adalah proses erupsi erupsi adalah proses keluarnya gigi dari sakusnya yang menonjol keluar menembus epitel pada rongga mulut proses erupsi dipici oleh pemanjangan akar sehingga mendorong mahkota mendekati epitel permukaan dan kemudian menembus epitel selain itu juga ada peran dari sel-sel myopibroblast pada dental sec yang ikut mendorong gigi ke posisinya kemudian lihat bahwa setelah gigi erupsi maka sel myopibroblast seperti sudah dijelaskan sebelumnya akan mengalami kematian dan sisanya disebut dengan cutícula sedangkan sel-sel odontoblast masih bisa ditemukan pada bagian dalam dari dentin atau bagian luar dari pulpa proses erupsi gigi pada masing-masing jenis gigi terjadi secara bertahap jadi ada waktunya sendiri-sendiri walaupun proses perkembangan gigi atau tahap-tahap perkembangan gigi sama yaitu mulai dari bud kemudian cap bell kemudian pembentukan gigi tetapi kecepatan dari perkembangan masing-masing gigi berbeda sehingga hasilnya adalah erupsi gigi terjadi secara bertahap sesuai dengan usia dari seseorang ini adalah review dari tahap-tahap odontogenesis yaitu mulai dari bud stage dimana terbentuk dental lamina kemudian muncul 10 tonjolan yang akan menjadi gigi susu yaitu tooth germ kemudian pada tahap berikutnya akan muncul enamel organ yaitu pada cap stage yang akan membentuk enamel kemudian di dalamnya ada dental papilla yang akan berkembang menjadi dentin dan pulpa dan jaringan ectomesensim di sekitar dari tooth germ akan berkembang menjadi sementum periodontal ligamen dan alveolus pada tahap bell stage mulai terjadi histodiferenciasi terbentuknya amiloblast kemudian terbentuk odontoblast dan kemudian mulai mensekresikan enamel dan dentin yang kemudian akan mengalami penimbunan materi anorganik yaitu disebut dengan fase aposisional setelah terbentuk enamel dan dentin kemudian akan dilanjutkan dengan pembentukan akar gigi yaitu dimulai dari cervical loop ada pertumbuhan memanjang dari dentin yang kemudian menyebabkan atau memungkinkan terjadinya penetrasi dari sel ectomesensim yang akan berkembang menjadi sementum pertumbuhan memanjang dari akar gigi akan mendorong makota ke bagian atas kemudian pada akhirnya akan menembus epitel pada rongga mulut proses ini disebut sebagai proses erupsi demikian kuliah yang berjudul istologi gigi yang meliputi struktur dari gigi kemudian periodontium dan proses perkembangan gigi mudah-mudahan bisa memberi pengetahuan awal tentang istologi dari gigi dan tahap-tahap perkembangan gigi jika ada saran atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke email yang sudah dituliskan di awal dari materi ini terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk melakukan subscribe supaya bisa mendapatkan materi-materi kuliah istologi yang lainnya terima kasih selamat menikmati